Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia Kali ini aku akan memasak brownies yang jadi salah satu requestan teman-teman BTW makasih banyak ya yang udah request atau ngasih ide Jadi aku bisa explore lagi resep baru Dan nyobain gimana rasanya brownies yang unik satu ini Jadi bagi teman-teman yang mau request untuk dibuatkan sesuatu Boleh banget komen di kolom komentar Nanti insya Allah kalau aku bisa pasti aku buatin Aku sendiri penasaran banget sama brownies satu ini Ya ini adalah brokis Dan gak nyangka ini enak banget dan simple banget cara buatnya Bagi yang penasaran yuk kita lihat gimana cara buatnya Pertama aku akan buat adonan cookiesnya dulu Kita cairkan 40 gram mentega Ini aku pakai unsalted butter Aku menggunakan metode untuk membuat cookies yang menggunakan mentega cair ya teman-teman Dimana karakteristiknya akan menghasilkan cookies yang renyah di luar dan cuy di dalam Aku cairkan sambil diaduk hingga berwarna kecoklatan kayak gini Agar nanti flavor butter dari cookiesnya itu keluar Setelah itu ini akan kita dinginkan sebentar Setelah batternya hangat-hangat luku kita masukkan 20 gram gula Disini aku pakai gula pasir agar mendapatkan tekstur cookies yang ada krenyes-krenyes di dalamnya Karena memang gula pasir itu tidak gampang larut Jadi akan menciptakan tekstur dari cookies itu sendiri Setelah itu lanjut aku masukkan 25 gram brown sugar atau bisa juga pakai palm sugar Lalu aduk rata semuanya hingga gulanya tercampur seperti ini Nah ini aku tambahkan 1 sendok makan atau sekitar 15 ml susu cair Disini aku pakai susu UHT ya teman-teman Lalu diaduk rata hingga palm sugarnya larut seperti ini Setelah itu masukkan 60 gram terigu protein sedang Lalu masukkan juga sejumput garam dan 1,4 sendok teh soda kue Nah semua bahan-bahan ini tinggal kita aduk rata hingga menyatu seperti ini ya teman-teman Setelah adonannya menyatu rata kayak gini Ini bisa kita masukkan 40 gram choco chips Pilih choco chips yang backstable ya Yang tidak meleleh ketika dipanggang Lalu aduk rata semuanya Setelah tercampur rata seperti ini Ini aku tutup atasnya dengan plastik kuop Biar gak kering karena sebentar lagi akan aku diamkan Adonannya di dalam kulkas minimal 15 menit Agar lebih sehat lagi Sambil lunggu adonan cookiesnya Kita buat adonan browniesnya yuk Aku akan lelehkan 150 gram dark chocolate compound Lalu tambahkan 50 gram margarin Atau teman-teman juga bisa pakai mentega Dan 40 ml minyak sayur Semua bahan-bahan ini kita akan lelehkan dengan cara double boiler Dimana cara ini menurutku adalah cara yang paling aman Untuk melelehkan bahan-bahan ini Agar mendapatkan brownies yang moist dan rich rasanya Lanjut ini bisa didinginkan sebentar Sambil menunggu coklatnya turun suhunya Ini aku siapkan adonan lainnya Aku masukkan 2 butir telur ke dalam wadah Lalu tambahkan 140 gram gula halus Ini aku pakai gula pasir yang di blender ya teman-teman Lalu diaduk rata hingga gulanya benar-benar larut Ini penting banget agar nanti brownies kita ada shiny crustnya ya teman-teman Setelah dipastikan si gulanya benar-benar larut Bisa kita masukkan coklat leleh Pas dimasukkan gini coklat lelehnya udah hangat-hangat kuku ya Jadi tidak terlalu panas Tapi juga gak perlu menunggu sampai terlalu dingin Lalu aduk rata kembali semuanya Nah kelama-kelamaan ini adonannya akan menjadi lebih kental dan berat Lanjut kita masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang Untuk bahan-bahannya keringnya sendiri seperti biasa Kita mash dulu agar lebih mudah tercampur dan tidak ada yang bergerindil Lalu masukkan juga 35 gram coklat bubuk Gunakan coklat bubuk dan coklat blok yang berkualitas ya teman-teman Agar rasa coklat dari brownies kamu mantap rasanya Nah ini tinggal kita aduk rata semuanya hingga tercampur seperti ini Lanjut ini aku siapkan loyang ukuran 20 cm yang sudah aku beri baking paper Lalu tinggal kita tuangkan adonan brownies ke dalamnya Oh ya ini kelihatan adonan browniesnya sudah mulai nge-set ya Karena mungkin sudah mulai turun suhunya Tapi gak apa-apa ini tinggal kita taruh di dalam loyangnya aja dan ratakan Dan setelah adonannya rata kayak gini di dalam loyang bisa kita masukkan toppingnya Untuk adonan cookiesnya sendiri yang telah kita diamkan di dalam kulkas itu lebih nge-set kayak gini ya teman-teman Jadi lebih mudah untuk kita bentuk Untuk adonan cookiesnya sendiri sebelum ditaruh di atas adonan browniesnya Ini aku pipihkan sedikit kayak gini Lalu tinggal kita tata di atasnya sesuai dengan selera Oh ya saat memberi topping adonan cookies ini pastikan adonan brownies di bawahnya itu sudah nge-set ya teman-teman Karena kalau masih cair browniesnya takutnya nanti toppingnya akan tenggelam jika dipanggang Dan ini bisa teman-teman tambahkan choco chips lagi bila suka Dan ini adonan browniesnya sudah selesai lanjut kita panggang Di sini ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu Dan browniesnya akan kita panggang dalam suhu 170-180 derajat celcius selama 30-35 menit hingga matang Ini aku pakai api atas bawah ya teman-teman Dan ini browniesnya sudah matang bisa kita dinginkan terlebih dahulu Oh ya selagi hangat-hangat kayak gini Ini aku taburkan sea salt Karena menurutku rasa sedikit asin dari sea salt ini akan menyimbangkan rasa brownies yang manis dan pahit Tapi ini opsional ya teman-teman Boleh ditambahkan boleh enggak sesuai dengan selera aja Dan ini browniesnya sudah dingin jadi bisa kita keluarkan dari loyangnya Kalau teman-teman mengeluarkan brownies ini dalam keadaan hangat-hangat Takutnya browniesnya gampang patah atau ambiar karena dalamnya itu masih basah Selanjutnya teman-teman bisa potong-potong brownies ini sesuai dengan selera ya Dan ini dia brokis atau brownies cookies siap untuk disajikan Teman-teman di sini bisa lihat shiny kerasnya cantik banget Ditambah dengan pola dari cookies yang unik kayak gini Jadi makin enggak sabar pengen nyobain Untuk teksturnya sendiri ini kelihatan ya kalau browniesnya itu garing di luar Di sini aku enggak berharap terlalu banyak sama rasanya Karena apa nyambung gitu ya cookies dengan brownies jadiin satu Apa bakal seenak brownies digabung dengan cheesecake Tapi kalau dipotong kayak gini kelihatan enak banget ya teman-teman Moist dan nyoklat banget Dan setelah aku cobain ini ternyata enak banget Rasanya pas enggak kemanisan Perpaduan antara renyah toppingnya dan moist browniesnya itu nagih banget Beneran deh brownies ini wajib teman-teman buat di rumah Terima kasih telah menonton semoga bermanfaat